Jumpa lagi dengan Judy dalam Vinyl Globe Parking Lot episode nomor 150 Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga Dalam episode nomor 150 ini, edisi khusus lebaran Makanya dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan Mohon maaf layar dan batin, selamat idul fitri Buat teman-teman yang merayakannya Nah, dalam episode nomor 150 ini, saya khusus akan membahas Album-album di mana saya expect atau berharap Album-album tersebut bisa dicetak atau diterbitkan dalam format vinyl atau piringan hitam Karena menurut saya, album-album yang akan saya tayangkan ini Sangat layak dikoleksi dalam bentuk vinyl atau piringan hitam Kalau teman-teman mengikuti dunia pervinilan atau dunia perpiringan hitaman Bukan dunia hitam ya Dunia piringan hitam Maka piringan hitam kembali mencuat, kembali booming pada pertengahan tahun 2000-an Kurang lebih pada tahun 2005 Nah, pada saat itu, mulai pelan-pelan vinyl muncul kembali Sebagai barang nostalgia, barang yang dirilis ulang Bahkan artis-artis baru pun juga mencetak album atau lagu-lagunya dalam format piringan hitam atau vinyl Album-album apa aja itu? Silahkan disimak Sampai tuntas Bahkan sekarang vinyl pada puncak ketenaranya Harga vinyl sudah luar biasa sekali Bayangin aja untuk barang-barang second Harga vinyl per album bisa sudah berkisar 500 ribuan Luar biasa sekali Bahkan kalau barang-barang itu rare atau langka Nilainya bisa jutaan rupiah Belum lagi yang brand new atau reissue Sudah pasti harganya berkisar 500 ribu rupiah Jadi menurut saya, harga vinyl sekarang sudah over value atau over kill Tapi itulah, karena sedang tren Maka harga vinyl sekarang sedang melambung tinggi Nah, kembali ke awal pembicaraan kita tadi Berikut ini adalah album-album yang pernah diterbitkan di Indonesia Tapi menurut hemat saya Belum dirilis dalam format atau bentuk vinyl Karena sebagian besar album-album ini Diterbitkan sebelum tahun 2005 Dimana pada saat itu Tren mendengarkan musik lewat vinyl Masih belum booming seperti saat ini Baiklah, album yang saya expect bisa dirilis dalam format piringan hitam atau vinyl Adalah album dari sebuah grup Yang bernama Krakatau Krakatau ini adalah sebuah grup yang sangat tenar Atau terkenal sekali pada tahun 80-an Yang mengusung irama musik jazz fusion pada waktu itu Album pertamanya yang dirilis pada tahun 1987 Seperti ini Saya benar-benar berharap bisa dirilis ulang dalam format piringan hitam Kemudian, album kedua dari Krakatau Juga saya expect bisa dirilis ulang dalam format vinyl atau piringan hitam Seperti ini Nah, dalam album ini Ada sebuah lagu yang sangat hit sekali Yaitu lagu yang berjudul La Samba Primadona Yang sangat meledak sekali pada tahun 1988 Album kedua dari Krakatau ini Masih digawangi oleh formasi 2 Krakatau Baiklah, saya lanjutkan Kemudian, album berikutnya yang saya expect bisa dirilis dalam format vinyl Adalah Album kompilasi 10 bintang Nusantara Dimana di dalam album ini Wah, lagunya keren-keren banget Semuanya pilihan Dan ada satu buah lagu Dimana disinilah Kelah Project Memulai Debutnya Dengan lagu yang berjudul Tentang Kita Nah, ada di dalam album kompilasi 10 bintang Nusantara Dan masih banyak lagu-lagu dan grup lainnya Seperti Punk Modern Band Kemudian Indonesia 6 Sirkus Barok Wadah Band ITB Khoar Dan masih ada beberapa grup band lain yang ada di dalam kompilasi 10 bintang Nusantara yang dirilis pada tahun 1988 Nah, saya berharap Kompilasi ini pun bisa dicetak dalam format vinyl atau piringan hitam Baiklah, saya lanjutkan album berikut ini Yang saya ekspek bisa dicetak dalam format piringan hitam Adalah album dari Kelah Project Yang benar-benar saya ekspek bisa dicetak dalam format vinyl dari Kelah Project Adalah album pertamanya seperti ini Yang dirilis pada tahun 1989 Dan di dalam album ini Ada satu buah lagu tentang kita Yang berasal dari 10 bintang Nusantara Dimasukkan ke dalam album debutan atau album pertama dari Kelah Project ini Kemudian Album kedua dari Kelah Project ini pun Saya juga berharap bisa dirilis ulang dalam format vinyl Dimana di dalam album ini Ada salah satu mega hits Lagu yang berjudul Yogyakarta Album ini sendiri dirilis pada tahun 1990 Kemudian saya juga berharap Album ketiga dari Kelah Project Yang berjudul Pasir Putih ini pun bisa dirilis ulang dalam format vinyl atau piringan hitam Dimana di dalam album ketiga dari Kelah Project Yang dirilis pada tahun 1992 ini Ada sebuah lagu yang cukup ngetop sekali Adalah lagu yang berjudul Tak bisa kelain hati Nah itu tadi album-album Kelah Project Yang saya miliki atau saya punyai dalam format kaset Dan juga saya masih punya dalam format CD atau compact disc Dan ini pun saya juga berharap bisa dirilis ulang dalam format vinyl Adalah album Kelah Project Best Cuts Dimana semacam the best lah lagu-lagu dari Kelah Project Dan ini layak untuk diterbitkan ulang dalam format vinyl Baiklah saya lanjutkan Berikut ini album yang saya ekspek bisa dirilis ulang dalam format piringan hitam Adalah album pertama dari Sayla on 7 Dimana di dalam album ini Hampir semua lagu-lagunya enak-enak didengar Dan saya suka sekali Salah satunya adalah lagu yang berjudul Dan Album pertama dari Sayla on 7 ini Dengan judul self-title Sayla on 7 Dirilis pada tahun 1999 Saya sangat berharap sekali Album ini pun Bisa diterbitkan dalam Bentuk vinyl atau piringan hitam Karena album pertama dari Sayla on 7 ini Adalah album yang wajib di koleksi oleh Teman-teman semua Saya lanjutkan album berikutnya yang saya ekspek bisa dirilis dalam format piringan hitam Adalah album dari Gugun and the Blues Bug Yang dirilis pada tahun 2007 Memang Gugun banyak sekali Menerbitkan album-albumnya Dan dengan berbagai macam nama Disampeng Gugun and the Blues Bug seperti ini Gugun pun juga menelorkan beberapa album dengan nama-nama Seperti Gugun and the Blues Shelter Dan lain sebagainya Tapi saya berharap Paling tidak satu album dari Gugun and the Blues Bug Turn It On ini Bisa dirilis dalam format vinyl Karena musik yang ditawarkan dalam album Gugun and the Blues Bug Turn It On Again Itu lagu Genesis ya Turn It On Musiknya Lain daripada yang lain Dimana Gugun dengan kocokan gitarnya Sangat khas sekali Warna suara gitarnya Dan saya sangat senang sekali dengan Album dari Gugun and the Blues Bug ini Pokoknya album ini Keren banget deh Untuk di koleksi Oleh teman-teman semua Baiklah saya lanjutkan Album berikutnya yang saya expect bisa dirilis Dalam format vinyl Adalah album dari sebuah grup Yang bernama Discus Atau Discus Seperti ini Album ini Dirilis pada tahun 1999 Dan album pertama dari Discus Atau Discus ini Judulnya adalah First Atau pertama kali Dan ini sangat keren banget Albumnya Karena mengusung Musik Progressive Rock Yang campur aduk dengan Jazz Dan musik rock Pokoknya saya berharap Album ini bisa dirilis Ulang dalam format vinyl Nah kebetulan album pertama dari Discus Atau Discus ini Yang saya miliki Diterbitkan oleh Label Yang berasal dari Italia Gambarnya Keren banget Adalah Ikan Discus Atau Ikan Discus Makanya band ini pun Diberi nama Discus Atau Discus Karena pada waktu itu Sekitar akhir tahun 90an Memang sedang ngetrend Sedang booming Koleksi Ikan Discus Atau Ikan Discus Dan dipakailah Nama Ikan itu Sebagai nama grup Yang sangat Keren banget ini Saya lanjutkan Album kedua Dari Discus Atau Discus Yang berjudul Totli Ini pun juga Sangat Saya harapkan Bisa dirilis ulang Dalam format Vinyl Album kedua Dari Discus Atau Discus Ini Dirilis Pada tahun 2003 Masih mengusung Genre yang sama Yaitu Campuran antara Progressive Rock Musik Rock Musik Jazz Bahkan Berbau-bau Metal Dan kerennya Banyak sekali Media asing Yang mengulas Dan menyorot Atau mereview Kedua album Kedua album Dari Discus Atau Discus Ini Dan kedua album Ini Bener-bener Wajib Dikoleksi Oleh teman-teman Apalagi Kalau nanti Bisa dirilis Ulang Dalam format Vinyl Atau Piringan Hitam Nah Ini masih ada lagi Album Yang saya Expect Bisa dirilis Dalam format Vinyl Atau Piringan Hitam Adalah Album Kedua Dari Peter Pan Yang berjudul Bintang di Surga Album ini juga Keren banget Karena ada sebuah Top hitsnya Yang berjudul Ada Apa Denganmu Album kedua Dari Peter Pan Ini Dirilis Pada tahun 2004 Kemudian Saya juga berharap Album ketiga Dari Peter Pan Yang berjudul Alexandria Ini pun Bisa dirilis Dalam bentuk Vinyl Atau Piringan Hitam Dimana Di dalam Album Alexandria Ini Ada sebuah Top hits Yang berjudul Tak Bisakah Nah Kedua album Dari Peter Pan Ini Bener-bener Saya berharap Bisa Dirilis Dalam format Vinyl Atau Piringan Hitam Memang Peter Pan Pada waktu itu Sangat Ngetop Sekali Dan Ariel pun Pandai Sekali Membuat Kita Senang Nah Itu tadi Adalah Album-album Dimana Saya Expect Atau Berharap Bisa Dirilis Dalam Format Vinyl Atau Piringan Hitam Semoga Harapan Atau Ekspektasi Saya ini Bisa Didengar Oleh Para Produser Musik Di Indonesia Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Sampai Ketemu Salam Sehat Dan Peace